Terima kasih Mas Davi, tadi saya mendengar penjelasan Pak Willy dengan Pak Fet, ada ide nih kita mau bikin undang-undang atau aturan khusus tentang international cyber security ya, karena kebutuhan saat ini cyber security itu objek itu national law. Hari ini saya diminta oleh Panitia, terima kasih Panitia untuk sharing knowledge sebenarnya, karena itu juga bukan keahlian saya, keahlian saya hukum internasional. Karena beberapa tahun kemarin saya diminta oleh Bank Indonesia untuk penelitian tentang cyber security di bidang perbankan ya. Baik ini saya kemarin oleh Panitia diminta untuk bicara soal cyber crime. Cyber crime itu sebenarnya pencurian data atau data protection itu adalah sebagian dari cyber security. Nah kemudian ancaman dari cyber security itu adalah salah satunya cyber crime. Karena kita bicara soal data protection, data protection itu kan tak tunduk pada hukum nasional, sehingga mungkin saya akan menjelaskan secara gamblang dulu, di mana tetap data protection, kemudian threat of data protection pada kronologis ini apa, kerangka ketentuan berkaitan dengan cyber law ya. Kalau kita lihat ancaman pada cyberspace itu kita bagi menjadi lima ya, ada hacktivism, kemudian cyber crime, cyber terorism, cyber war, dan cyber ekspionizer. Tindakan yaitu salah satunya adalah pencurian data. Dari semua kegiatan ancaman cyberspace itu salah satu tindakannya adalah pencurian data. Nah untuk cyber terorism, cyber war, dan cyber ekspionizer sendiri juga belum ada aturannya secara jelas ya. Hukum internasional belum mengatur apakah ada aturan cyber war, apakah kemudian aturan tentang cyber ekspionizer, sementara cyber crime itu masih dalam tunduk di domestik, hukum domestik. Nah kalau kita lihat ancaman cyberspace yang tidak ada dalam dunia internasional itu dari tahun 2000 yang saya pelajari itu banyak ya. Ada cyber terorism di Jepang, kemudian Rusia, VS Estonia, itu cyber war, di mana bagaimana penyelesaian masalah cyber war ini juga masih penuh tanda tanya. dunia internasional belum mampu untuk membuat satu persetujuan berkaitan dengan cyber war. Kemudian juga ada cyber ekspionizer yang sekarang, yang terjadi antara Kanada dan Cina. Dan yang sedang hangat itu adalah cyber war, cyber ekspionizer yang terjadi antara US dan China tahun 2019. Ini adalah yang terjadi, ancaman-ancaman yang terjadi di dalam lalu lintas di cyberspace ya. Nah, deal targetnya, ancaman di cyberspace itu, baik itu cyber ekspionizer, cyber war, bahkan cyber crime itu sendiri, adalah kelamahan infrastruktur penting. Jadi ini yang menjadi serangan di cyberspace. Kemudian cyber crime. Ini cyber crime, saya bilang tadi, biasanya tunduk pada hukum nasional. Jadi setiap negara mempunyai ketentuan tentang cyber crime. Nah, cyber crime ini adalah kejahatan terhadap instrumen cyber, seperti teknologi digital, komputer, dan internet, atau network. Jadi kejahatan, dalam konteks kejahatan, ini juga setiap negara memiliki definisi yang berbeda, ada kejahatan over internet itu juga ya, ada yang detail, bahkan spamming juga adalah kejahatan, tapi ada juga negara yang, nah spamming, it doesn't matter lah, bukan termasuk kejahatan. Itu yang hingga saat ini memang belum ada, salah saat belum ada suara bersama di beberapa negara, di negara-negara internasional. Yang baru kita miliki adalah Budapest Convention, yaitu perjanjian internasional, yang mengatur mengenai bagaimana negara anggota EU, dan non-EU yang meratifikasi Budapest Convention, mengatur kejahatan cyber pada hukum domensi. Jadi memang sampai saat ini, walaupun sifat dari ancaman cyberspace, itu adalah lintas jurisdiksi, lintas teritorial, karena kan yang namanya cyberspace itu kan borderless, tapi tetap hukum yang diterapkan sampai saat ini adalah domestik. Jadi untuk Cyber Crime Convention, sudah juga hanya mengatur bagaimana anggota EU dan non-EU mengatur kejahatan cyber pada hukum nasional. Nah, dari Budapest Convention ini, kita bisa melihat ada dua tujuan Cyber Crime, yaitu komputer sebagai target kejahatan, dan komputer sebagai fasilitas kejahatan. Kalau kita tahu bahwa kejahatan yang menggunakan komputer sebagai fasilitas, itu biasanya defamation, xenofobi, hatrous speech, kemudian juga stalking, cyber stalking, itu kan korban biasanya itu menggunakan komputer sebagai fasilitas saja, atau money laundering, atau pornografi, itu juga sebagai fasilitas. Tapi yang berkaitan dengan pembicaraan kita sekarang ini, itu Cyber Crime, di mana targetnya adalah data. Jadi, Cyber Crime yang targetnya adalah data, itu termasuk kejahatan yang menggunakan komputer, atau teknologi informasi dan komunikasi sebagai target. Tindakan kejahatan ini, yaitu tindakan kejahatan terhadap, yang tadi sudah dijelaskan Pak Will, confidentiality, integrity, dan availability dari data dan sistem komputer. Karena kita tahu bahwa informasi keamanan dan data itu harus memenuhi unsur-unsur confidentiality, integrity, dan availability. Ini yang kemudian menjadi target dari Cyber Crime. contohnya misalnya illegal access, illegal interception, data interference, misuse devices, computer fraud and fraudgery, dan lain sebagainya. Jadi, kita kalau membedakan kejahatan itu, gampangannya ada satu kejahatan yang memang hanya ditujukan pada apa yang ada dalam komputer, atau kejahatan yang hanya menggunakan komputer sebagai fasilitas. Ada satu kasus yang pembunuhan, yang kemudian evidence-nya adalah obrolan-obrolan di internet, obrolan-obrolan di chat, itu salah satu bagian dari evidence, sementara tindakan realnya adalah homicides, menslaughter. Itu juga termasuk salah satu bagian dari komputer sebagai fasilitas kejahatan. Nah, di Indonesia, kalau kita lihat sampai saat ini, Indonesia menempatnya urutan kedua sebagai target kejahatan cyber di dunia, karena sebanyak 73 persen serangan pada ATM itu ada di Indonesia. Kalau kita lihat data dari BI, saya mendapatkan dari BI ini, dari tahun 2013 sampai 2016 terjadi adanya serangan terhadap ATM, baik itu serangan changing data dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada beberapa kejadian penting keamanan cyber di Indonesia tahun 2020, nah, sorry, tahun 2019, sorry. Yaitu seperti kebocoran data, kemudian adanya hacking di beberapa website, kemudian juga kebocoran data pribadi, penumpang, dan lain sebagainya. Ini adalah kejadian-kejadian tahun 2019 saja. Belum kemarin tahun 2020 juga ada kejadian tentang pencuran data pasien COVID. Jadi, ini setiap tahun ini naik ya, kalau kita lihat dari skala bagaimana Indonesia menjadi ladang para pelaku cyber crime, terutama cyber crime yang targetnya adalah data. Nah, padahal kita tahu bahwa keamanan data dan informasi atau hal yang paling penting itu adalah melindungi data dan informasi yang harus memiliki unsur-unsur seperti confidentiality, integrity, availability, authentication, dan non-repudiation. Tadi Pak Willis sudah jelaskan juga ya. Jadi, konsep perlindungan keamanan data yang menyeluruh itu harus terpenuhi. Sehingga ketika kita membuat satu aturan, perlindungan keamanan data dan informasi yang paling diutamakan. Dia harus memiliki unsur-unsur kelima unsur ini. Nah, kita sampai saat ini Indonesia sudah punya undang-undang IT yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan atau kejahatan cyber di mana memang prinsip-prinsipnya kita mengambil dari Budapest Convention. Misalnya, contohnya pasal 27 tentang illegal transmission ini salah satu hal dari bagaimana mencegah untuk pencurian data kemudian illegal access pasal 30 pasal 31 illegal intercept kemudian adanya illegal transfer data information atau misused device dan yang pasal 4 seterusnya ketentuan pidana pembuktian penghukuman dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita lihat undang-undang IT sekarang memang mostly yang diutamakan yang banyak diatur dalam undang-undang IT itu adalah kejahatan yang menggunakan computer atau TIK sebagai target. Artinya juga kejahatan-kejahatan tentang pencurian data dan lain sebagainya. Nah, penanganan kejahatan cyber di Indonesia sampai saat ini itu masih dilakukan oleh Direkturat Tindak Pidana Cyber di Barat Strimpori. Kita memang sudah sebenarnya kita sudah punya apa istilahnya petugas yang melakukan pedagakan hukum terhadap kejahatan cyber. Hanya permasalahannya adalah inilah delik aduan. Delik aduan dan kemudian delik aduan ini harus sesuai dengan apa yang ada di undang-undang IT. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak ada di undang-undang IT yang baru misalnya tentang artificial intelligence mungkin agak kita agak bingung mencari bagaimana kita melakukan pengaduan. Nah, tapi sampai saat ini memang yang kita baru miliki adalah Direkturat Tindak Pidana Cyber yang ada di Polri yang juga dilengkapi dengan berbagai kemampuan fasilitas seperti laboratorium digital forensik kalau kita mau pembuktian di pengadilan kaitan dengan kejahatan-kejahatan cyber kita butuh adanya digital forensik kemudian juga adanya laboratorium uji dan kalibrasi di bidang komputer forensik dan lain sebagainya dan sebenarnya kalau kita lihat juga sudah maju dan mumpuni apa yang kita miliki untuk respons dari kejahatan cyber dan juga penanganan kejahatan cyber di Indonesia sudah ada yang dilakukan secara kerjasama dengan negara-negara lain nah yang paling penting kemudian dalam konteks keamanan cyber itu adalah tata kelola cyber sehingga ini kalau penanganan kejahatan cyber ini sebenarnya konteksnya masih sebagai respons jadi ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan baik itu dalam regulasi baik itu dalam bahkan kemudian dalam regulasi nasional lokal atau regulasi perusahaan yang menganut prinsip-prinsip seperti identifikasi ya tadi Pak Fred dan Pak Willy juga sudah menjelaskan kemudian dalam skala tekniknya bagaimana kemudian kita bisa membuat identifikasi terhadap siapa yang melakukan manajemen risiko cyber misalnya kalau berdasarkan tadi dari Pak Willy bilang kalau di Google berdasarkan GDPR sudah tidak boleh lagi digunakan oleh PSE soalnya data itu tidak boleh dimiliki oleh PSE nah ini juga bagian dari salah satu tanggung jawab kemudian adanya prinsip pelindungan nah seperti tadi juga bagaimana kemudian setara teknik kita bisa memberikan bisa memberikan apa istilahnya bisa memberikan perlindungan secara teknis ya kemudian deteksi yang pasti juga setiap katakanlah PSE penjaga sistem informasi itu juga harus tak bisa mendeteksi dan refer dari apa istilahnya kejadian atau kejadian atau resiko cyber nah kemudian yang terakhir itu adalah saya stop sharing dulu yang terakhir slide terakhir ini maaf agak sedikit yang terakhir yang terakhir adalah prinsip tanggap ini yang kemudian bisa dilakukan baik oleh personal perusahaan atau bahkan institusi atau bahkan seperti kepolisian nah ini juga prinsip pemulihan tapi kalau kita dengar dari Pak Fred gak mungkin ya data yang sudah hilang data yang sudah hilang kemudian dikembalikan lagi kalau sudah hilang data sudah selesai ya tapi konsep prinsip pemulihan itu bisa dengan adanya kompensasi dan lain sebagainya konteks seperti ini nah prinsip-prinsip seperti inilah yang kemudian harus diatur dalam sorry dalam aturan dari keamanan cyber yang ideal Indonesia punya RUU KKS masih digodok lagi sudah jadi RUU digodok lagi nah tapi kalau kita lihat Guide to Developing and National Service Strategy itu ada beberapa kunci elemen yang harus ada dalam setiap aturan keamanan cyber baik itu nasional lokal atau bahkan aturan secara parsial ya dari perusahaan atau apa pertama adanya keamanan data dan informasi seperti saya sebutkan bahwa adanya ketentuan bahwa suatu data dan informasi itu harus diamankan dengan cara apa saja kemudian adanya pelindungan infrastruktur informasi seperti hardware itu juga harus ada ketentuan yang secara detail bagaimana institusi tersebut atau negara tersebut memerintahkan untuk mengatur pelindungan infrastruktur kemudian tata kelola resiko cyber seperti tadi saya sudah jelaskan nah kemudian pengawasan dan assessment of course harus adanya audit jadi satu ketentuan cyber security yang ideal itu harus juga termasuk audit-audit tentang sistem security jadi biar tidak seperti Pak Fred tadi bilang seperti zaman 70-an terus kalau kita terus assessment yang terakhir yang berikutnya yang penting yang paling penting itu adalah capacity building jadi adanya capacity building atau pendidikan pendidikan budaya security pada masyarakat itu yang harus penting yang penting sekali yang kita harus mulai dari sekarang dan yang terakhir adalah kerjasama internasional yang sebenarnya sudah mulai dari zaman kita sudah punya undang-undang IT baik mungkin segitu saja sharing saya untuk para pemirsa atau para peserta saya kembalikan ke moderator terima kasih selamat siang selamat menikmati